Intro Selamat malam pemirsa TV Ristasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antarnusa malam ini bersama saya Chris Sutanto, Fatirane mengawali penyampaian Antarnusa dapat anda ikuti kilas berita utama malam ini KPU Kota Ternate menemukan 2.416 DPT ganda Arus balik di pelabuhan Wai Pirit terlihat sepi Intro Demikian berita utama malam ini, kini ikutilah berita selengkapnya Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara menemukan 2.416 surat pemberitahuan ganda dalam DPT Untuk memastikan itu, petugas divisi bagian logistik hari ini mulai melakukan penyortiran surat pemberitahuan pemilih model C6 KWK sebelum didistribusikan ke setiap TPS di Kelurahan Penyortiran surat pemberitahuan model C6 KWK pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara telah dilakukan selama 2 hari dengan tujuan agar model C6 KWK ini tidak lagi terdapat ganda Sebelum didistribusikan ke tiap TPS yang ada di Kelurahan dari data Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate menunjukkan bahwa di tujuh kecamatan di Ternate ditemukan ada 2.416 DPT ganda DPT ganda yang ditemukan itu terkait dengan tidak memiliki nik dan nama ganda di dua kelurahan nama-nama kecamatan di Kota Ternate yang ditemukan DPT ganda diantaranya kecamatan Ternate Selatan 760 DPT ganda kecamatan Ternate Tengah 802 DPT ganda kecamatan Ternate Utara 701 DPT ganda kecamatan Pulau Batang 2 222 DPT ganda kecamatan Pulau Hiri 2 DPT ganda kecamatan Pulau Moti 32 DPT ganda dan kecamatan Pulau Ternate 96 DPT ganda inti dari sortir ganda ini sebelum C6 diturunkan sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan misalnya ganda ada di TPS 1 dan ganda ada di TPS 3 misalnya ini kalau kita tidak sortir duluan berarti dibawa nanti salahgunakan ini kita tidak mengklaim bahwa nanti terjadi siapa-sapa yang berkepentingan untuk menggunakan ini tapi kami mengantisipasi duluan sebelum proses pengut hitung ini digunakan dari Maluku Utara Rudy Samsi melaporkan KPUD Buru menemukan 1.524 surat suara rusak saat melakukan penyortiran beberapa waktu lalu kerusakan dan kekurangan surat suara tersebut telah dilaporkan ke KPU Provinsi untuk diganti proses pengiriman surat suara pengganti kini sementara dalam proses pengiriman ke Buru dalam proses penyortiran surat suara pembelian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku KPUD Buru menemukan ada 1.524 surat suara yang rusak kerusakan surat suara yang ditemukan itu telah dilaporkan ke KPU Provinsi Maluku hal itu disampaikan Ketua Defisi Logistik KPU Buru Mirja Ohoibor Mirja mengaku pengganti surat suara yang rusak tersebut direncanakan akan tiba dalam waktu dekat ini sementara pendistribusian logistik dijadwalkan mulai dilakukan di 3 kejamatan pada tanggal 23 Juni 2018 tanggal 24 hingga 25 akan terbagi habis di 6 kejamatan sementara kota Namlea akan disesuaikan dan ditambahkan dengan surat suara yang mengalami kerusakan Kami kemarin pada saat melakukan penyertiran kota suara itu ada kota suara yang kedapatan melalami kerusakan sebanyak 1.400 sekian ya kemudian ada kekurangan 125 yang kita terima dari biaya ketiga sesuai dengan kota acara itu ternyata ada kekurangan oleh sebab itu kami telah mintakan kepada KPU Provinsi untuk ditambahkan oleh sebab itu terkait dengan kesiapan pendistribusian sampai saat ini belum ada gendala hanya saja kekurangan kota suara tersebut sehingga kami sisakan itu untuk kejamatan Namlea pendistribusian logistik di sumber TPS pada setiap kejamatan juga dibarengi dengan pengawasan dari PAN Wasda dan pengamanan dari Kepolisian Polres Buru yang rencananya akan didistribusikan menggunakan transportasi darat dan laut dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur mulai mendistribusikan logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku pendistribusian logistik tersebut dikawal aparat kepolisian dari Polres setempat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Kamis pagi mulai mendistribusikan logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku ke sejumlah kejamatan pendistribusian menggunakan kapal untuk 9 kejamatan yaitu kejamatan Seram Timur Pulau Gorom, Gorom Timur, Pulau Panjang, Kewakate, Teor, Kilmuri, Wirinama, dan kejamatan Siwalalat pendistribusian logistik tersebut dikawal porsenil Polres Seram Bagian Timur serta Panwaslu setempat Sekretaris KPU Seram Bagian Timur Barakudin Rumawai mengatakan untuk mendistribusikan logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku pihaknya membagi dalam 2 zona atau jalur transportasi yaitu zona laut dan zona darat setelah mendistribusikan logistik ke 9 kejamatan yang termasuk dalam zona laut pihaknya akan mendistribusikan logistik ke kejamatan lainnya dalam zona darat yaitu kejamatan Bula, Bula Barat, Teluk Waru, Tutu Tolu, Kiandara, dan kejamatan Lian Vitu terkait dengan jumlah surat suara rumah kuai terkait dengan surat suara rumah kuai menegaskan hal itu didasarkan pada jumlah pemilih yang termasuk dalam daftar pemilih tetap yaitu sebanyak 91 ribu lebih ditambahkan surat suara tambahan sebanyak 2,5% atau 3 ribu lebih total keseluruhan surat suara adalah 94 ribu lebih jumlah surat suara tersebut akan didistribusikan ke 200 ribu TPS di daerah ini Insya Allah sebentar lagi mungkin sampai jam 6 atau sampai jam 7 itu sudah rencana di merangkatkan menuju surat timur sampai ke Gorong Makate selanjutnya terakhir di kejamatan Weranama dan kejamatan Sewolala sedangkan untuk zona darat itu jarak tempuhnya kita bisa pastikan itu agak cepat dan itu nanti kemungkinan hari Jumat Rum Kawai memastikan petugas penyelenggara di tingkat kejamatan hingga TPS telah siap melaksanakan pemungutan suara dari Bula Seram Bagian Timur Mansur Boinao melaporkan perbedaan tidak jarang menimbulkan konflik dalam kehidupan namun perbedaan akan memuatkan kita jika kita bersatu dan perbedaan justru memperkaya pengetahuan kami berbeda, tapi kami Indonesia memakai pakaian profesional menemani kecerian di pagi hari sebuah acara edukasi yang mengajak anak-anak Indonesia untuk belajar bahasa Inggris sambil bermain dan bergembira personal pronoun untuk kelinggi adalah hit one, two, three, we use rice sack look at the camp kukuruyo, hadir setiap hari pukul 5.45 waktu Indonesia Barat FRI, seluruh pemersatu bangsa kegambarnya jangkrik yah, TV-nya masih analog ya ganti dong ke digital di-gital? ya, digital tinggal install set-top box gambar tajam channel banyak tanpa iuran bulanan hei, gimana? bagus kan? gambarnya jangkrik sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya beralih kuburitas selanjutnya tim dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mendatangi langsung Pertamina Cabang Ambon untuk memastikan ketersediaan BBM di daerah ini Pertamina Cabang Ambon memastikan stok bahan bakar minyak di Maluku pasca lebaran tersedia hingga dua minggu ke depan manajer PT Pertamina Cabang Ambon Tiara Desopi menyatakan stok bahan bakar minyak di Maluku baik aktur premium Pertamax Pertalait solar dan minyak tanah cukup tersedia stok BBM pada 17 tangki di Trimla Transit Pertamina di Wayame cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah ini hingga dua minggu ke depan meskipun demikian Pertamina dalam waktu dekat akan mendatangkan kapal bermuatan BBM untuk penyediaan stok selanjutnya Tiara menjelaskan selama Ramadan hingga lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah saat gas Pertamina tidak pernah menerima pengaduan tentang kelangkaan bahan bakar minyak di Maluku penjelasan Tiara disampaikannya dalam pertemuan dengan tim badan pengatur hilir minyak dan gas bumi di Trimla Transit Pertamina Wayame untuk Aftur ini ketahanan stok kita ini sampai 173 hari ke depan Aftur push ya cuman kan sekali lagi kan nanti kan kalau ada perlu dibagi-bagi lagi jadi kalau misalnya ini setiap depot ini ada angkanya Pak jadi kalau misalnya contoh kita bicara yang premium lah ya nah premium itu kalau untuk kota Tual Eh Wayame ini untuk 21 hari ke depan stok aman Tual 14 hari Masohi 17 hari Bulan 13 hari Amriah 9 hari Somelaki 14-18 ini merupakan data yang terus bergerak Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Lobo Balia mengatakan kedatangan timnya ke Pertamina Cabang Ambon untuk memastikan ketersediaan BBM di Maluku sebelum dan sesudah lebaran Lobo Balia mengakui telah mendapatkan penjelasan dari pimpinan Pertamina Cabang Ambon tentang ketersediaan stok BBM di Maluku termasuk teknis penyalurannya Menurutnya Maluku yang penduduknya tersebar pada pulau-pulau memerlukan sub penyalur bahan bakar minyak Hamjah Tomiyah melaporkan Kabus Umas Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Muhammad Rum Ohoirat menyatakan mutasi jabatan wakab Polda Maluku tidak berkaitan dengan masalah politik mutasi tersebut diputuskan Mabes Polri bersamaan dengan sejumlah perwira tinggi lainnya di beberapa Polda Isu keterlibatan salah satu perwira tinggi di tubuh Polda Maluku dalam politik praktis terhadap salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku tersebar luas di media masa Sejumlah media online menyebut ada laporan Indonesia Polis Watch IPW terkait keterlibatan salah satu perwira tinggi Setelah pemberitaan tersebut dimuat muncul telegram rahasia dari Mabes Polri memutasi Waka Polda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Hasanuddin hal ini menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat menjawab permasalahan tersebut Kabit Humas Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Muhammad Rum Ohoyrat menjelaskan mutasi jabatan Waka Polda Maluku tidak berkaitan dengan masalah politik menurutnya mutasi itu sebelumnya sudah diberitahukan bukan saja Waka Polda Maluku yang dimutasikan jabatannya tetapi juga ada beberapa perwira tinggi lainnya dari beberapa Polda yang dimutasikan ini bukan karena kasus kemarin tapi kalau kasus kemarin berarti beliau sendiri ini ada beberapa yang memang sudah direncanakan awal sebelumnya jadi tidak terkait dengan keterlibatan yang bersangkutan terkait dengan indikasi keterlibatan itu ranahnya adalah ranah Bawaslu biarlah Bawaslu yang melakukan penyelidikan sampai dengan terbukti dan tidaknya kami siap mendukung Bawaslu untuk mengungkap kasus ini Waka Polda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Hasanuddin akan menduduki jabatan baru sebagai analis kebijakan utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri sedangkan jabatan Waka Polda yang baru akan ditempati Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Uyagus mantan direktur tindak pidana korupsi Bareskrim Polri Kristin Sipahelut Kurniawan melaporkan mantan Waka Polda Maluku Brigjen Polisi Hasanuddin resmi dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku pelaporan itu terkait tugaan keterlibatan dalam memenangkan salah satu pasangan calon saat berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Aru beberapa waktu lalu Ketua Tim Hukum Santun Fahri Bahmid menegaskan walaupun telah dimutasikan namun proses hukum pelanggaran Pilkada harus diusut sehingga tidak berdampak terhadap netralitas Polri di Pilgo Maluku Tim Hukum salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku akhirnya melaporkan mantan Waka Polda Maluku Brigjen Polisi Hasanuddin Kesenter penegakan hukum Bawaslu Maluku Jumat Siang pelaporan itu terkait dengan dugaan pelanggaran Pilkada yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru Ketua Tim Hukum Pasangan Santun Fahri Bahmid menegaskan walaupun mantan Waka Polda Maluku telah dimutasikan namun proses pelanggaran pemilu harus diusut tuntas oleh Bawaslu Provinsi Maluku hal itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan Bahmid menyatakan Polri harus netral dalam proses pemilihan kepala daerah menurutnya laporan itu sebagai upaya untuk menciptakan pemilu kepala daerah yang jujur dan berkualitas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun Bahmid berharap Bawaslu dapat mengusut dugaan tersebut dengan puluhan bukti yang diajukan salah satunya video rekaman dilakukan oleh mantan Wakapolda Maluku Brigjen Paul Sasamuddin yang beberapa hari kemarin telah dicopot dan jawabannya sebagai Wakapolda Maluku prinsip kami adalah yang pertama beberapa pelanggaran yang telah dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan lokus deliktinya terjadi di wilayah Kabupaten Arun kami harus tindak lanjut secara hukum untuk itu kami secara resmi hari ini telah melaporkan ke Bawaslu dengan meminta dengan harapan semoga Bawaslu dapat menindak lanjut sesuai dengan kewenangan konstitusional yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebelumnya rekaman mantan Wakapolda Maluku Brigjen Polisi Hasanuddin beredar luas terkait ajakan menangkan salah satu pasangan calon saat apel siaga di Kabupaten Kepulauan Aru saat ini Bawaslu Maluku sedang mempelajari laporan dugaan keterlibatan mantan Wakapolda tersebut Panile Tahit melaporkan debat publik kedua Pilgub Maluku 2018 dengan tema pembangunan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam dinilai hambar Akademisi Universitas Patimura Alex Retraubun mengemukakan tidak ada yang istimewa dalam debat publik kedua Pilgub Maluku 2018 yang diikuti oleh tiga pasang calon tersebut Tiga pasangan calon gubernur wakil gubernur yang tampil dalam debat publik kedua Pilgub Maluku 2018 yakni Said Asgaf Anderias Rentanubun Murad Ismail Barnabas Orno dan Herman Adrian Kudubun Abdullah Fanat dalam paparan visi misi yang terkait dengan tema debat publik kedua yakni pembangunan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam pasangan Said Asgaf Anderias Rentanubun menguraikan pihaknya akan membangun manusia yang religius berbudaya tangguh dan ulet agar berdaya saing di level nasional maupun internasional pasangan Murad Ismail Barnabas Orno memaparkan jangan sampai ayam mati di lumbung padi oleh karena itu pasangan dengan jargon bayi lew itu akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dinilai masih terpuruk untuk mengelola potensi sumber daya alam yang belum sepenuhnya dikelola secara maksimal sementara pasangan Herman Adrian Kudubun Abdullah Fanat menyampaikan untuk mengelola sumber daya alam mesti ada korelasi antara pengelolaan dan potensi yang ada hal ini sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan yang dinilainya masih tinggi di Maluku dalam debat publik kedua Pilgub Maluku 2018 visi misi yang disampaikan para pasangan calon yang terkait dengan tema pembangunan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam dinilai hambar oleh Akademisi Universitas Patimura Alex Retraubun debat tadi itu sangat hambar debat yang sangat hambar tidak ada sesuatu yang menghentakkan kita gitu loh semua klasik saja saya menginginkan misalnya ada statement dari calon gubernur kalau saya jadi gubernur saya ingin memperjuangkan kembali undang-undang tentang provinsi kepulauan nah itu baru menurut saya itu menghentakkan gitu Ketua KPU Maluku Syamsul Rifankubangun menyatakan debat publik kedua Pilgub Maluku 2018 harus dijadikan media untuk mempertajam visi misi pasangan calon yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam pelaksana tugas gubernur Maluku Syed Sauburua menilai debat publik kali ini sangat berarti dalam proses demokrasi oleh karena itu diharapkan masyarakat dapat menentukan pilihan yang cerdas dalam Pilgub 27 Juni mendatang harapan saya yaitu pelaksanaan Pilgada tanggal 27 itu harus berjalan aman dan Pilgada itu harus berkualitas kita junjung tinggi demokrasi kita karena demokrasi kita bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasarabat 5 oleh sebab itu betul-betul harus diwujudkan hal itu kita kebersamaan harus kita jaga persaudaraan harus kita jaga dan teristimewa stabilitas keamanan supaya betul-betul dan kita siap untuk menerima kemenangan dan kita juga siap harus menerima kekelahan kalau itu untuk harta hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huay yang mengakui debat publik kedua Pilgub Maluku 2018 berlangsung baik Edwin Adrian Huay mengingatkan masyarakat agar nantinya dapat menggunakan hak pilih mereka dalam Pilgub 27 Juni 2018 kami bimbang kepada masyarakat untuk mari kita ciptakan Pilgada Damai ketiga pasangan calon ini adalah milik kita semua masyarakat Maluku tunjukkan bahwa orang Maluku adalah orang yang memiliki peradaban yang tinggi dan oleh karena itu hindari berita-berita bohong hoaks kita tunjukkan bahwa kita mampu untuk melahirkan pemimpin tanpa konflik Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan kami lembaga penyiaran publik terveri stasiun Maluku menyatakan kami anti-hoaks anti-radikalisme dan mendukung pemerintah provinsi Maluku memberantas pelaku-pelaku penyebar hoaks sampai ke akar-akarnya NKRI harga mati Merdeka 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 Mari kita mulai Pertama kita masukkan bawang Bawang Lalu taburin secukupnya Merdeka Merdeka Untuk menambah rasa Ya Jankrik Jankrik Makanya pakai TV digital Tinggal pasang set-top box Gak usah ganti TV dan antena Gambar lebih bagus suara lebih jernih Badan Kepegawaian Daerah BKD Maluku sampai saat ini belum menerima laporan resmi terkait adanya keterlibatan ASN dalam Pilkada Maluku BKD akan mengambil tindakan tegas bagi ASN apabila ada surat resmi dari bawah selu Pemerintah Provinsi dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah BKD Maluku akan menindak tegas ASN yang terlibat dalam Pilkada Tindakan tegas bagi ASN yang terlibat dalam politik praktis telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 Kepala BKD Provinsi Maluku Femi Sayetapi menegaskan sampai hari ini pihaknya belum menerima surat resmi terkait dengan keterlibatan ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang terlibat dalam Pilkada apabila ada surat resmi dari bawah selu maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi ASN sesuai ketentuan yang berlaku sampai hari ini dari bawah tidak pernah ada laporan di kita terlibatan ASN kalau itu kemarin dalam beberapa catatan juga ada bilang bahwa ada ASN foto dengan calon tetapi itu tidak ada laporan resmi dari bawah ke kita jadi kita pakai prosedur sebenarnya ini harus desfilkada setelah desfilkada apabila ada tindakan dari ASN yang melanggar itu ada dari bawah dari bawah selu setelah bawah selu menyampaikan kita baru kita laksanakan tindakan disiplin kan kita tidak mungkin menengar tindakan disiplin hanya informasi hanya dengar kan tidak mungkin kita ambil tindakan Femi Femi tapi mengakui berdasarkan informasi yang diterima lewat media ada sejumlah ASN yang diduga terlibat dalam pilkada Maluku ASN tersebut berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Biro Umum dan KPID namun informasi yang diterima tersebut tidak disertai dengan surat resmi dari bawah selu maupun bukti yang jelas terkait keterlibatan ASN tersebut dalam pilkada Maluku Frida Rehman Bambang Yudaswara melaporkan guna lebih mengeratkan tali silaturahmi diantara kader partai Golkar dengan fungsionaris partai tersebut Senin pekan ini partai berlambang pohon beringin itu melaksanakan halal bihalal sudah menjadi tradisi di Indonesia untuk melaksanakan halal bihalal usai umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri kegiatan ini dilaksanakan guna lebih meningkatkan tali silaturahmi dan kebersamaan diantara sesama seperti yang dilaksanakan ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Asis Samuel dan Predi Latumahina dengan Kadir Partai Golkar Maluku di Desa Liang Senin Pekan ini selain membangun tali sulaturahmi dengan Kadir Partai Golkar Maluku dua ketua Dewan Pimpinan Partai berlambang pohon beringin ini hadir juga untuk memberikan penguatan kepada kadir partai fungsionaris serta anggota legislatif partai tersebut menjelang pemilihan kepada daerah 27 Juni mendatang ketua DPP Partai Golkar Asis Samuel mengatakan menjelang momen pilkada Maluku tentu banyak tantangan dan hambatan yang dijumpai kadir maupun fungsionaris serta simpatisan partai politik itu di lapangan menurut Samuel semua itu merupakan hal biasa dalam momen politik namun Partai Golkar harus tetap tegar dalam menghadapi kondisi dimaksud selain melaksanakan halal bihalal ketua DPP Partai Golkar Asis Samuel juga akan melakukan roadshow kekadir dan simpatisan Partai Golkar di daerah ini hal yang sama juga disampaikan ketua DPP Partai Golkar lainnya Predi Latumahina sementara ketua DPD Partai Golkar Maluku Syed Asagab merespon halal bihalal yang dilaksanakan itu melalui momen ini seluruh kadir dan simpatisan dapat berkumpul untuk lebih saling mengenal satu dengan yang dalam menghadapi berbagai momen politik masa yang akan datang Ustad Nasir Nayah dalam Tau Syah mengatakan halal bihalal patut untuk dirayakan guna lebih meningkatkan tali selatu rahmi dan kebersamaan diantara anak bangsa terutama kadir dan simpatisan Partai Golkar di daerah ini Otnil Kotadini dan Andri Uktol Syah melaporkan Wali Kota Ambon Risat Lohenapesi menghimbau aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Ambon menjaga netralitas pada pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni 2018 bagi ASN yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi dihadapan ribuan ASN Pemkot Ambon saat apel hari pertama masuk kerja cuti lebaran Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi menghimbau ASN untuk menjaga netralitas pada pilkada serentak 27 Juni 2018 menurut Lohenapesi undang-undang tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara dilarang terlibat dalam politik praktis terkait terkait dengan soal hak-hak politik daripada raya dan masyarakat kita ASN itu selalu dimana-mana menjadi contoh menjadi contoh oleh karena itu kalau ASN itu dia terlibat dalam kegiatan yang kurang mengedukasi masyarakat itu akan tidak baik oleh karena itu saya menghimbau pada ASN itu jadi contoh jadi contoh jadi contoh pertama menggunakan hak milinya kedua mengajak keluarganya ketika mengajak lingkungannya sehingga proses demokrasi betul-betul memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara itu Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi menyatakan sanksi hukum yang akan diberikan bersifat teguran lisan dan tertulis sampai pada sanksi pengecatan sebagai PNS Lohenapesi berharap ASN Pemkot Ambon tidak terlibat dalam politik praktis jika ada ASN yang sengaja terlibat hal itu menjadi resiko yang bersangkutan Minggus Noya dan Lama Runga melaporkan sekitar 600 personil gabungan TNI dan Polri dikerahkan mengawal pelaksanaan debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Rabu Malam kegiatan tersebut berjalan aman dan lancar guna mengantisipasi kerawanan dalam debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Maluku sekitar 600 personil gabungan Polda Maluku dan Kodam 16 Patimura dikerahkan seperti debat publik yang pertama KPU Maluku kembali memilih gedung Baileo Siwa 5 pada debat publik yang kedua ini pengawalan ketat dilakukan aparat terhadap seluruh tamu dan undangan yang masuk masing-masing pasangan calon hanya diperbolehkan membawa tim pendukungnya sebanyak 100 orang untuk masuk di dalam ruang tempat berlangsungnya kegiatan namun bagi warga yang tidak dapat masuk ke dalam gedung penyelenggara kegiatan menyediakan layar lebar di depan gedung Baileo Siwa 5 Kepala Operasi Daerah Mantap Raja Siwa 5 Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Irwan Ramaini menjelaskan ketatnya pengawalan tersebut untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir Kegiatan debat publik kedua berjalan aman dan lancar hingga berakhirnya kegiatan masing-masing pendukung pasangan calon meninggalkan lokasi dengan tertib Kristen Sipahelut Kurniawan melaporkan Selanjutnya arus balik di pelabuhan Wai Pirit SBB menuju pelabuhan Hunimua pada H plus 7 masih terlihat sepi areal parkir kendaraan di pelabuhan Wai Pirit terlihat sepi dari kendaraan Walaupun terlihat sepi dari penumpang dan kendaraan namun kapal feri penyeberangan Wai Pirit ke Hunimua tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh ASDP Kurangnya penumpang di pelabuhan Wai Pirit ini dikarenakan sudah ada pelabuhan feri baru di Maluku Tengah padahal plus 7 tidak ada antrian di loket pembelian tiket maupun antrian panjang kendaraan di area parkiran pelabuhan Wai Pirit Koordinator ASDP pelabuhan Wai Pirit ahiat mengaku selama pantauan mudik tahun ini baik jelang bulan suci Ramadan dan lebaran Idul Fitri di pelabuhan Wai Pirit ini tidak ada lonjakan penumpang baik pejalan kaki maupun antrian kendaraan penumpang sementara itu arus balik pada hub plus 3 sampai saat ini masih terlihat biasa biasa saja Piru Wai Hukul melaporkan Jangan mendengarkan informasi yang belum tahu kebenarannya Jangan sebarkan informasi yang belum tahu kebenarannya Jangan menilai informasi dari satu sudi pandang Kami menolak berita pos Pertama kali televisi masuk ke Indonesia sekitar era 60an dengan siaran TV hitam putih dalam perkembangannya televisi mengalami transisi ke dalam format berwarna saat ini stasiun TV masih menggunakan siaran sistem analog Keterbatasan frekuensi di siaran analog di masa sekarang menyulitkan perkembangan pertelevisian di Indonesia Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan siaran televisi yang lebih baik maka pemerintah mencanangkan program migrasi siaran TV analog menuju TV digital Siaran televisi digital mempunyai keunggulan pada kualitas gambar yang tajam dan suara yang jernih Sedangkan TV analog tidaklah demikian Kualitas TV analog sangat rentan gangguan gambar dan suara Selain itu sinyal digital dapat menampung program siaran dengan banyak channel Saat ini siaran percobaan TV digital sudah bisa dinikmati Untuk menerima siaran TV digital kita tetap bisa menggunakan unit televisi yang ada saat ini hanya dengan menambah alat converter atau set-top box Cukup menggunakan antena yang ada baik antena luar maupun antena dalam Hubungkan kabel antena ke unit set-top box Sambungkan kabel dari unit set-top box ke televisi yang ada Carilah channel atau siaran TV digital layaknya mencari channel pada pesawat TV kita Secara bertahap TV digital bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia Selain itu bisa dinikmati di dalam mobil tanpa adanya gangguan gambar dan suara meski dalam keadaan berjalan Di dalam suatu perubahan pastinya akan terjadi pro-kontra di kalangan salah satunya dengan menghadirkan maskot TV digital Burung Nuri dengan nama Si Arta singkatan dari siaran digital dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI Hingga memasuki hari kelima pasca lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah arus balik di kabupaten Seram bagian timur terus berlangsung minimnya serana transportasi membuat warga harus rela berdesakan di atas kapal arus balik mudik lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah di kabupaten Seram bagian timur terus berlangsung warga di sejumlah kecamatan di antaranya Wakate Pulau Gorom Pulau Panjang dan Seram Timur terus memadati setiap armada kapal yang melayari daerah itu dari sejumlah kecamatan tersebut warga umumnya berangkat dengan tujuan Kota Bula yang merupakan ibu kota Kaupaten Seram bagian timur serta kota Ambon dan kota Sorong Papua Barat terdapat tiga armada kapal yang saat ini melayari daerah itu sebelumnya memasuki hari ketiga pasal lebaran satu kapal telah melayani warga dari sejumlah kecamatan kapal berikutnya baru tiba di Kota Bula pada Rabu malam atau lima hari pasal lebaran kapal tersebut ditumpangi ratusan warga yang berangkat dari kecamatan Wakate Pulau Gorom Gorom Timur Pulau Panjang dan kecamatan Seram Timur jumlah penumpang pada musim arus balik meningkat draktis dari hari-hari biasanya para pemudik terlihat berdesak-desakan di atas kapal di Pelabuhan Sesar Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan yang tampak di belakang saya ini adalah suasana arus balik lebaran Ulfitri 1459 di daerah ini dapat kamu laporkan bahwa ini merupakan kapal kedua yang melayani arus balik tahun ini di Seram Bagian Timur di beberapa wilayah di daerah ini diantaranya Watubela Kisui Gorom Geser dan Pabula sampai saat ini pantauan kami di lapangan arus balik mudik tahun ini terpantau ramai dan lancar walaupun para penumpang terlihat berdesak-desakkan di atas kapal karena minimnya serana transportasi serta kapasitas kapal yang tidak memadai dan diperkirakan arus balik tahun ini di Seram Bagian Timur akan berlangsung hingga minggu depan selain melalui laut arus balik di Seram Bagian Timur juga berlangsung melalui darat warga di sejumlah kecamatan yang masih satu daratan dengan ibu kota Kaupaten Seram Bagian Timur menggunakan mobil bus serta sepeda motor saat arus balik kendati tanpa pengawalan petugas pemerintah daerah dan aparat keamanan kondisi arus balik terpantau berlangsung lebih aman dan lancar dibandingkan saat arus balik beberapa waktu lalu dari Bula Seram Bagian Timur Mansur Boinao melaporkan arus balik mudik kelebaran di Bandara Udara Sultan Babullah di Ternati Maluku Utara pada H plus 4 belum menunjukkan peningkatan penumpang jika dibandingkan pada H minus 4 kemarin penurunan ini disebabkan sebagian penumpang yang berangkat melalui Bandara Udara tidak semuanya balik secara bersama Berdasarkan data dari posko Lebaran di Bandara Udara Sultan Babullah di Ternati Maluku Utara menunjukkan H plus 1 kedatangan penumpang berkisar 809 penumpang sedangkan untuk keberangkatan penumpang melalui Bandara Udara berjumlah 1.425 penumpang sedangkan di H plus 2 kedatangan penumpang 1.318 dan untuk keberangkatan penumpang berjumlah 1.591 penumpang di H plus 3 kedatangan penumpang 1.434 orang keberangkatan 1.598 orang dengan jumlah pesawat pulang pergi hanya 16 kali sehari H plus 4 kedatangan penumpang 1.639 berangkatan 1.513 dengan jumlah pesawat pulang pergi sebanyak 15 kali penerbangan kasih operasi dan keamanan penerbangan Saifullah Sirigar mengatakan padahal plus 4 ini sedikit terjadi penurunan disebabkan penumpang yang berangkat kemarin hampir sebagian besar pekerja bangunan yang ada di Maluku Utara yang hingga saat ini belum kembali arus arus balik penumpang angkutan udara yang melalui dari dan ke bandara Sultan Babula Ternati dimana prediksi waktu kedatangan di H-4 itu kurang lebih penumpang itu yang datang maupun berangkat sekitar kurang lebih 1.700 penumpang saat ini untuk arus balik di posisi H plus 4 itu baik kedatangan maupun keberangkatan baru berkisar di sekitar 1.600an hal ini mungkin pengaruhnya ada beberapa orang yang bekerja sebagai pekerja swasta atau pekerja kasar dimana mereka belum datang kembali lagi ke Ternati saya pula menambahkan arus balik mudik lebaran tahun ini akan terus dipantau melalui posko lebaran di Bandara Udara untuk memantuk pergerakan penumpang yang datang maupun berangkat sehingga berakhirnya posko lebaran sudah bisa dipastikan berapa jumlah penumpang dari Ternati Maluku Utara Rudi Samsi TVRI melaporkan kendati hasil tes tahap pertama IPDN Maluku baru akan diumumkan akhir Juni nanti namun Kepala BKD Maluku menyatakan hasil tes IPDN tahap pertama tidak memenuhi kuota yang ditetapkan atas dasar itu pemerintah Provinsi Maluku telah mengajukan surat afirmasi ke Kementerian Panerbe dan IPDN tahapan pertama seleksi IPDN bagi Maluku telah berlangsung beberapa waktu lalu saat ini pemerintah Provinsi Maluku sementara menunggu pengumuman hasil tes tahap pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Panerbe dan IPDN dari seleksi tahap pertama yang diikuti kurang lebih 800 peserta diperkirakan hasil tes tahap pertama IPDN Maluku tidak akan memenuhi kuota yang telah ditetapkan yakni 3x49 berdasarkan hal itu pemerintah Provinsi Maluku telah menyurati Kementerian Panerbe dan IPDN untuk dilakukan afirmasi hal itu disampaikan Kepala BKD Maluku Femi Sahetapi menurut Sahetapi surat permintaan afirmasi kepada Kementerian Panerbe dan IPDN terkait hasil seleksi tahap pertama telah dibawa langsung oleh pemerintah Provinsi Maluku kepada Kementerian Panerbe dan IPDN Kenapa kita minta afirmasi karena untuk kuota 3x 3x jatah 49 itu tidak terpenuhi dari lulusan itu hanya 111 yang lulus kan 111 yang lulus maka kekurangan itu kita lagi buat surat kemen 4 nanti kita lihat dari hasil pengumuman kalau itu naik dari 111 berarti surat yang disampaikan oleh Pemprov itu dijawab oleh dan bukan kita sendiri yang bawa kita kita pergi membawa kita pergi membawa itu kita bawa ke Menpanerbe dan juga ke IPDN jadi mudah-mudahan ada afirmasi tambahan ini untuk memenuhi kita kuota kita 3x 49 sesuai jadwal pengumuman hasil tes tahap pertama calon IPDN Maluku tahun 2018 akan dilakukan pada akhir bulan Juni setelah mendapatkan hasil seleksi tahap pertama akan dilanjutkan dengan seleksi tahap kedua meliputi tes kesehatan Frida Rehman Bambang Yudaswara melaporkan selamat menikmati